Nino nantinya memberitahukan ke mama Sarah dan papa Surya mengenai Riki ternyata yang telah memata-matai mereka saat melakukan kemping di vila Nino juga yakin orang yang mencurigakan yang dilihat oleh Riza itu merupakan Riki dan Riki juga yang telah mencelakai Reina Papa Surya menanyakan ke Nino kenapa Nino bisa seyakin ini lalu Nino menceritakan bahwa saat ia berkunjung ke lapas untuk mengambil asi Keisha Elsa tiba-tiba mengetahui kegiatan mereka selama di vila dan Elsa juga mengetahui bahwa Nino selalu menghabiskan waktu bersama Reina dan semua ini Elsa mengetahuinya dari Riki Dikarenakan mama Sarah tidak ingin Nino salah paham, mama Sarah pun mengatakan ke Nino bahwa ia yakin Elsa pasti tidak mengetahui apa-apa soal tindakan Riki ini dan mama Sarah meminta agar Nino jangan langsung salah paham dengan Elsa